Ada update nih, ada update kasus bayi prematur yang dijadikan konten lampai izin Terus ya Allah ini mengenaskan banget, kita lihat dulu, ini dia Ya bersama kita disini ada teh Nadia, teh Nadia ini adalah kakak dari ayah bayi tersebut Kalau boleh tau itu tuh bayi anak pertama Iya anak pertama Itu pasti ditunggu-tunggu Kenapa usia kandungan itu prematur ya? Enggak, kalau usia kandungan 9 bulan Oh berarti sudah matang Tapi kondisinya kalau tidak salah 1,5 kg berarti kecil ya? Kecil, sangat kecil Tapi secara kematangan bayinya sudah Ya kalau secara apa, sudah cukup bulan gitu 9 bulan Nah ketika hamil diperiksa ke tempat itu juga? Iya, ke tempat itu, ke bidan, ke klinik itu setiap bulan kan WSG WSG gitu kan, terus check up, kontrol Tapi sempat juga sih kontrol ke salah satu dokter spesialis objin gitu Dikasih tau sih sama dokter spesialis objin bahwa bayinya kecil gitu Terus sama adik saya juga diberitahukan ke bidan itu Bahwa bayinya kecil gitu Bayinya apa, sungsang juga sih Ukuran panjang dan berat badannya itu di bawah seharusnya Karena ada tambah berapa minggu Ada tambah itu Jadi WSG di klinik itu tidak diinformasikan Ukuran-ukuran yang diperlukan Iya, tidak diinformasikan Oke, ketika melahirkan katanya menjadi objek pelajaran untuk anak-anak yang magang, betul itu? Eh, kan kebetulan Informasi yang kami terima Iya, kebetulan kan waktu pas proses persalinan Itu kan yang apa namanya, yang ada di dalam ruang bersalinan itu kan adik saya ya Jadi Suami Suaminya gitu Iya, maksudnya suaminya Jadi si bidan main handphone terus gitu Sepanjang? Sepanjang proses persalinan main handphone terus Main HP Iya Jadi Bidan utamanya tuh dia tuh? Bidan yang jaga Itu apa Ya kita juga gak tau dia ngehubungin siapa gitu kan main handphone gitu Terus mondar-mandir bulat-balik gitu Dan kebetulan memang di klinik itu lagi ada mahasiswa yang lagi praktek gitu Oke Terus kita pas lahir di Kitawai kecil katanya ibu bayi juga tidak di urus ya? Iya, itu waktu pas sebelum melahirkan ibu bayi dibiarkan gitu Suruh ke kamar mandi sendiri katanya Harusnya kan dikasih edukasi ini sebelum lahiran gitu kayak gimana gitu ya Dan setelah melahirkan juga si darah-darah yang bekas lahirannya juga gak dibersihkan gitu Jadi saya yang bersihkan gitu Ada di tempat Iya, saya di tempat saya yang bersihkan gitu Oke, ini ada beberapa fakta yang tadi sudah disebutkan juga Bidan sibuk main HP ketika proses persalinan Betul Oke Kita punya fakta yang lain juga nih Fakta berikutnya Saat itu bidan di saat ibu korban kesakitan karena kontraksi gitu ya Betul sekali itu Padahal itu udah keluaran darah banyak gitu Waktu di kamar mandi itu keluar darah banyak Adik saya, suaminya udah bilang sih ke Bidan Kata Bidan nanti dicek jam 12 katanya Ya, suruh bolak-balik katanya ya, suruh pulang lagi Ya, suruh pulang lagi gitu kan Suruh pulang lagi, terus datang lagi ke klinik Dan di klinik masih tetap dibiarin gitu lah Jadi katanya nanti diperiksa jam 12 Padahal kan jam 10, bayi lahir gitu Dari situ Mbak Teteh dan Adia sudah curiga dengan Ya, saya dari situ ada kejanggalan gitu kan Dari situ ada kejanggalan Yang sampai sakit sekarang gitu kan Jadi pas lagi peres lahiran gitu kan Adik saya coba di selimutin pakai kain gitu kan Saya masuk Terus adik saya Nafasnya kan sesak gitu kan Saya juga bilang ke Bidan Terus saya bilang ini Adik saya kok gak dibersihin gitu Bekas darah lahirannya gitu Jadi darahnya masih pencerahan? Darahnya masih ada di perutnya gitu kan Di pahanya gitu Terus saya juga Apa Yang sampai saya sakit sekarang itu Terus saya yang bersihin Terus saya yang apa Saya yang papa ke kamar mandi Soalnya waktu pas saya lagi bersihin Ada Bidan yang datang suruh Ke kamar mandi bersih-bersih sendiri Katanya gitu kan Terus saya kan bilang Bu ini adik saya masih lemes gitu Terus dia juga sesak gitu Tapi kan Bidan biar mobilisasinya Biar cepat sembuh Katanya gitu kan Ya maksudnya enggak gitu ya Ya masing-masing orang beda juga Terus kan memang harusnya enggak seperti itu Ini baru beres lahirkan Posisi setelah lahiran ada di mana bayi tersebut? Ada di inkubator Ya maksudnya inkubator yang sederhana gitu loh Oh jadi sempat masuk inkubator? Sempat masuk inkubator Saya papa adik saya ke kamar mandi Saya papa adik saya bersihin Darah-darah yang bekas lahirannya gitu Saya minta tolong ke bidannya juga enggak digubris gitu Enggak didengar gitu Terus Saya balurin gitu Pake minyak lor Saya gantiin Apa Bajunya gitu kan Saya bersihin gitu Cuma bilang Pake air anget ya Katanya gitu Oh iya udah Air angetnya Disedihin tapi? Enggak Enggak disedihin Memang disitu kan ada Ada air panas ya gitu kan Oke Dan itu Katanya bayi itu dijadikan Objek Nah ini kita lihat ya Nah ini nih Konten Jadi objek konten itu Ini tanpa izin lagi? Tanpa izin Ngomongnya dibawa kemana? Bilangnya kan mau dimandiin Katanya kan mau dimandiin Izin mau dimandiin Terus Itu kan prosesnya lama ya 1,5 jam Prosesnya lama Satu sengaja Satu sengaja jam Gitu kan kita enggak tahu Itu bayi mau difoto-foto Atau di video Jadi izinnya mau dimandiin Ternyata selama satu sengaja jam itu Dimandiin mungkin ya Tapi setelah itu dipoto-foto Di video-video gitu kan Jadi Apa Iya kan Kebayang enggak si ayah Apa namanya Bayi Cuma itu segede gitu 0,5 kg Ditekuk-tekukin tangannya Gitu kan Terus di Foto-foto Di video-video Tanpa izin Oke Sebetulnya ada proses pemotretannya itu Ada di baby newborn itu Tapi biasanya tidak saat itu juga Iya tidak saat itu juga Nunggu berapa hari Nunggu bator gitu kan Dan ini kondisinya juga Lihat kondisi bayinya juga Iya Satu sengaja kilo Sengaja kilogram gitu Oke Cik banget berarti ya Tapi tau Tau bahwa itu dipoto-foto dan video dari mana Dikirimin sama bidannya Hah Dikirimin Jadi foto sama video dikirimin sama bidan Kan setelah Setelah dimandiin Terus si bayi Dikasih ke Apa Dikasih ke ibu Dikasih ke ibu Terus kata si bidannya Maaf ya agak lama Soalnya abis di foto-foto sama di video-video Katanya gitu Kenapa saya berasumsi itu untuk konten Karena memang kebiasaan klinik tersebut Apa Kalau setelah bayi melahirkan Pasti dibuat konten gitu Jadi ada foto ala-ala newborn gitu Difoto-in Di video-in Terus mereka update gitu Jadi bukan jadi orang pertama yang digituin Enggak Tapi ini kondisi bayinya Tapi ini kondisi bayinya di bawah Iya Jadi bayinya BBLR Harusnya kan ngeliat dulu kondisi bayinya seperti apa gitu kan Kayak gitu Oke Itu seharusnya itu kan katanya semua Dikasih oksigen Masukin perawatan intensif khusus Tapi ini si bidannya malah tidur Malah tidur Ya kan Saya berkali-kali bilang gitu kan Ke bidan Bu ini harus dirujuk gak Ini bayi sehat gak Ini bayi normal gak Terus kata si bidannya Apa Ini bayi Nanti ya setiap Ini gak usah dirujuk ke rumah sakit katanya Nunggu aja setiap satu jam sekali Nanti kita observasi gitu Saya kan standby disitu Saya standby disitu dari jam Dari pas proses lahiran itu Jam berapa? Jam sepuluh lahir Malam Jam 22 Iya betul hari seni Tengah 13 November Saya standby Saya yang nungguin bayi Itu si bidannya malah tidur Malah tidur itu Saya kan Apa Ngeliat ya Setiap jam satu Jam dua belas Saya liat kok gak ada observasi-observasi gitu ya Saya tanya Ke apa Ke bidan Malah pada tidur Malah pada gak ada gitu disitu Ini kan jam dua Jam tiga gitu kan Saya ketok si Apa Yang bidan itu Saya ketok Terus ada si bidannya keluar gitu Bangun tidur gitu Terus saya kan tanya Bu maaf ya Ganggu Itu apa Barusan kan Kata tadi kata ibu Jangan lu dikasih asih Nanti dikasih tau Kalau misalkan udah Boleh dikasih asih Terus diobservasi juga Tapi kok Sampai sekarang Sampai jam tiga Lima belas Kok belum ada observasi gitu ya Subuh itu? Iya jam tiga lima belas Terus kata si bidan Bangun tidur gitu kan Bidan Oh iya ya Itu belum ada balasan Dari rumah sakit katanya gitu kan Aduh Ya udah sekarang boleh Katanya boleh disusuin gitu Si bidan bawa dari inkubator bayi Dikasihin ke ibu Dikasihin ke ruang perawatan ibu gitu Setanpa Apa Kan harusnya ini asihnya masuk gak gitu Dipastiin masuk gak gitu Ini bidannya cuma ngasihin Terus balik lagi Tidur Lagi Tidur lagi Berarti kejadian pemotretan Bikin video itu dilakukan tengah malam Kurang lebih Enggak pagi-pagi Besoknya Oh berarti ini kejadian itu pagi-pagi Pagi-paginya katanya mau dimandiin Serta kejadian tadi Taunya di videoin gitu Terus disuruh pulang Setelah foto-foto itu Setelah foto-foto dan video itu disuruh pulang Jadi apa Jadi gak sampai beberapa jam gitu Dari jam sepuluh lahir Jam delapan pulang Sebetulnya mungkin Kalau kondisi lahiran normal itu kan Memang pemulihan itu lebih cepat Kalau bayinya mungkin ukurannya normal Dan lain-lain mungkin memang bisa Iya tapi Setahu saya meskipun bayinya normal Minimalnya dua hari Di klinik gitu Atau di rumah sakit Oke Ini pagi-paginya pulang Tanpa ada surat keterangan lahir Tanpa ada surat kepulangan Tanpa ada surat sehat Tanpa ada administrasi pembayaran gitu Jadi gak ada kuitansi sama sekali Gak ada Jadi kita sampai sekarang gak nerima berkas Dari klinik itu Gitu sudah pulang aja Pulang aja Maaf Pulang Maaf sekali Meninggalnya berapa hari kemudian Meninggalnya hari itu juga Inna lilahi wa inna ilai roji Makanya yang Meninggalnya di rumah sakit Enggak Pas pulang Pas pulang Inna lilahi wa inna ilai roji Soalnya Bidan juga Sebelumnya ngasih tau Katanya kalau Ini kalau nanti bayi gak gerak Diklikit-kikin aja ya kakinya Kayak gitu Jadi pas maghrib Pas maghribnya Sempet puk dulu sih itu Bayi sepet puk dulu Kondisinya apa Bayi Biru gitu Biru Saya tahu banget Kondisi bayinya seperti apa Saya tahu banget Oke Dan kita ada kesempatan untuk Terhubung dengan Teknisa Ini ibu dari bayi tersebut ya Ya betul Coba Halo Assalamualaikum Teknisa Halo Halo Tenisa Kita bersama Menghubungi Tenisa yang ada Di Tasikmalaya Kliniknya itu emang Maaf banget Tidak ada pilihan Kalau di kota Tasik Banyak sih Cuma kebetulan Dekat gitu Ini udah tersambung nih Tenisa 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 Kami sudah terhubung Itu dan suaminya juga disitu Sama pengacara Tenisa Terputus Terima kasih